Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya berjumpa lagi bersama saya Deka Yudha teman-teman kesemuanya semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun semoga kita selalu dalam kesejahteraan oke teman-teman dalam kesempatan hari ini saya berkunjung ke kebun tapi rawit ya teman-teman ini ini kurang lebih ini 10 hari setelah saya semprot ya teman-teman ini menggunakan pupuk cair ya teman-teman pupuknya sudah ada saya gunakan pupuk cair yaitu berupa mutiara yang sudah saya fermentasi ya teman-teman ini kita bisa lihat di sini ini untuk buahnya ini seperti apa hasilnya ini dari penyemprotan tanaman dan tapi rawit ini menggunakan pupuk NPK cair ya teman-teman NPK cair yang dibuat sendiri dari pupuk asli biasa pupuknya ya bukan pupuk yang sudah jadi gitu maksudnya pupuk cair yang sudah jadi ini pupuknya dibuat sendiri dan pembuatan videonya pembuatan pupuknya videonya sudah ada di video saya teman-teman video saya yang lain sudah banyak oke di sini kita lihat ini hasilnya perkembangannya seperti apa untuk buahnya untuk bunganya teman-teman lihat dari bawah sini ini saya pupuk menggunakan mutiara juga ya teman-teman ini dari bawah dari lubang ini menggunakan mutiara di dalam perbutirnya ini kurang lebih 3 gram teman-teman ini per lubangnya ini hasilnya seperti ini untuk bunga-bunganya ini buahnya di cabai rawit asli hijau lokal ya seperti ini ini lebihnya 10 hari ini teman-teman setelah saya semprot teman-teman ini dia nampak bunganya luar banyak juga ya teman-teman itu terus buahnya juga berbuah lebat sangat lebat ya ini dapat kita lihat di sini untuk bunga-bunga dan daurnya dia pucuk-pucuknya pun sudah mulai memucuk kembali teman-teman oke hari ini saya tidak berbagi video tentang cara tutorial ya teman-teman saya hanya nge-vlog saja ini melihat-lihat ini tanaman cabai rawit di hibun saya teman-teman ini semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe ya aktifkan loncengnya ketika tidak ketinggalan ketika saya upload video baru ini buahnya aslinya seperti ini ini lokal ya teman-teman ini asli lokal bukan heberida dan untuk teman-teman yang ingin tahu bibitnya ini apa ini bibit adalah asli turunan ya dari kebun tadinya teman-teman itu bibit turunan dari dia tumbuh liar ya di kebun terus kita abu didayakan jadi seperti itu untuk bibitnya oke teman-teman kita sambil lihat-lihat ini jalan-jalan melihat ini yang kekurangan-kekurangan nutrisi ya teman-teman ini yang ini apa namanya daunnya agak menguning ya karena cuacanya curah hujannya di sini terlalu tinggi teman-teman hujannya hampir setiap hari dari pagi sampai sore bahkan sampai malam lagi dan dia mengakibatkan daunnya kuning seperti ini ini karena terlalu banyak curah hujan kalau untuk pemupukan sebenarnya sederhana ini setelah standar ya teman-teman ini untuk pemupukan daun pemupukan buah ini dari bawah juga sudah standar ini penyemprotan fungisida sudah tapi dia masih tetap kuning seperti ini berarti ini karena cuaca teman-teman dan sudah ada terjadi rontok daunnya menguning menua ya teman-teman itu karena dia itu tadi hujan yang jelas kita tidak bisa menanggulanginya kalau sudah cuacanya hujannya hujannya terlalu berlebihan maka kita tetap tidak mampu untuk mengatasinya mau kita obat apa saja itu pasti tidak akan mampu dan hasilnya akan tetap rontok ya rontok bunga buah Oh ya teman-teman ya ini untuk mengurangi pencegahan perontokan ini ya buahnya ini jangan terlalu berlebihan menggunakan pupuk yang berunsur N ya teman-teman ya atau yang berunsur seperti kalau kita gampangnya kita seperti unsur orea teman-teman itu saja jadi kita banyak kita berkuat ini ya dengan unsur K kalium ya teman-teman terus boron ya teman-teman untuk menghindari kerontokan untuk cara mencegah kerontokannya sudah ada di video saya yang lain ya ini adalah cabai rawit hijau lokal ini buahnya seperti ini buahnya itu daunnya sudah menguning karena telat juga ini mutilnya ya metiknya teman-teman oke teman-teman sekian dan terima kasih dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat petani cabai di seluruh Nusantara selamat untuk para petani cabai yang sudah panen harga cabai di sekarang ini di daerah saya sudah hampir mencapai Rp50.000 ya teman-teman harganya oke salam sejahtera selalu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati